. Keberhasilan Kopassus dalam menjalankan tugas, tidak luput dari kemampuan perorangan prajurit Kopassus itu sendiri. Keterampilan dan kemampuan adalah hasil dari sebuah latihan yang keras. Maka, mental dan fisik seorang prajurit Kopassus sangat diutamakan. Satuan Kopassus dalam meregenerasi pasukan, benar-benar memilih dari lembaga pendidikan atau satuan secara langsung. Dari situlah terbentuk prajurit Kopassus yang profesional, bermental baja, dan berfisik prima. Kali ini, Satuan Kopassus melaksanakan pemilihan calon-calon prajurit Kopassus ke setiap daerah, mulai dari Kodam Iskandar Muda Aceh, hingga ke Kodam 17 Cenderawasi. Grup 2 Kopassus mendapat kepercayaan melaksanakan Werfing di Kodam 4 Diponegoro, Kodam 13 Merdeka, dan Kodam 14 Hasanuddin. Werfing di Kodam 4 Diponegoro, yang dipimpin oleh Kepala Ting Werfing Kopassus, yaitu Letkol Infantri Wahyu Yuniartoto, mendapatkan perintah dan amanah, memilih prajurit yang sedang melaksanakan pendidikan infantri di Rindam 4 Diponegoro. Prajurit-prajurit yang terpilih, akan menempuh pendidikan di Batu Jajar, yang tergabuk dalam Komando Angkatan ke-107. Dalam pelaksanaan seleksi di Rindam 4 Diponegoro, meliputi beberapa tahap, yaitu Pemberian Motivasi Pemberian Motivasi ini, dilaksanakan oleh Kepala Ting Werfing, yaitu Letkol Infantri Wahyu Yuniartoto. Tujuan pemberian Motivasi ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada calon siswa komando, untuk mengenal lebih dekat Satuan Kopassus, dan membakar semangat para calon untuk lebih cinta kepada Satuan Kopassus. Kehebatan seorang prajurit itu tidak dilahirkan dari kesenangan. Kehebatan seorang prajurit, dilahirkan dari pengerinan panjang, yang dihadapinya dengan tegur. Semakin dekat cinta-cinta mencapai, maka semakin berat, pengerinan yang olah, ini benar. Siapa yang menarik kalian semua yang akan dibangsa ini, yang siap masuk tomatok? Siap tomatok! Kehebatan kita akan selalu diuji, dan ujian itulah yang menentukan, apakah kita akan kopok dengan berdiri, atau runtuh sama sekali. Jangan pernah takut akan kegergahan. Takut akan kegergahan adalah sumber kegergahan sendiri. Ingat, saudara juga patahan bagi peluarga, bagi sapon ini, bagi coach, tidak ada satu pahlawan tanpa duka. Jadi kita mencoba mencoba di Jiro, orang terjuang, orang faktor pertarung, dia melalui pertahapan dan proses, yang terbit dan proper, lalu lakukan yang keras, berlati keras, uji berat-pilak. Tahap Kesehatan Dalam tahap kesehatan, prajurit yang dipilih harus memilihi fisik yang prima. Karena tidak menutup kemungkinan, selama berjalannya waktu, prajurit akan timbul masalah kesehatan, meskipun pada awalnya sudah dinyatakan sehat. Setelah pemeriksaan kesehatan, prajurit yang akan dipilih, harus memiliki postur yang baik. Batas tinggi badan minimal 170 cm, dan berat badan ideal, serta tidak memiliki riwayat operasi. Tes Ketinggian Akan dilakukan guna melihat mental calom siswa komando, apabila dihadapkan dengan ketinggian, karena dalam pelaksanaan penyusupan menuju daerah operasi. Prajurit Kopassus akan dihadapkan dengan terjun payung bermacam-macam ketinggian, yaitu 600 kaki, 8.000 kaki, 10.000 kaki, dan di atas 15.000 kaki. Maka tes ketinggian akan mendukung dalam pelaksanaan penyusupan ke darah operasi. Kesegaran jasmani akan menjadi tolak ukur prajurit, dengan harapan, setelah melaksanakan kesegaran jasmani, prajurit tidak mengalami kelelahan yang berarti. Kesegaran jasmani juga sebagai pendukung bahwa prajurit memiliki fisik yang terima. Kesegaran jasmani juga zoals provengan jasmani. Kesegaran jasmani juga tidak mengalami setBUthe. Jani T earning tai yang akan men jumpa dengan penyusupan video ini. Jangan menarik tentang jason입ur lanjutnya dan aku juga sinkam. Jangan menarik sangat jasa ukurikan Kesegaran jaja untuk penyusupan kemudian jaman jasmani jasmas tunсumyuk. Selamat datang di atas 100k te Said yang discutampальной jasin Jangan menarik7 yang sudah saja 75 itu ketika, Tahap wawancara, yaitu sebagai tolak ukur seberapa jauh motivasi prajurit ingin tergabung dalam Satuan Korp Baret Merah. Motivasi ini akan membentuk mental dan semangat juang, sehingga akan terbentuk jiwa militan dan jiwa korsa yang erat. Tahap Psikologi Tahap ini, bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya juang prajurit komando. Jika dihadapkan dengan memilih perkiraan medan dan perkiraan taktis di saat terdesak dan di bawah tekanan. Yang terakhir adalah, tahap pemantauan terakhir, di mana tim Werfing menentukan pilihan calon siswa komando setelah melalui proses beberapa tahap seleksi. Data yang sudah dihimpun akan dilaporkan kepada Komandan Jenderal Kopassus. Sebagai bahan pertimbangan, untuk menentukan prajurit yang layak dan siap melaksanakan pendidikan komando angkatan 107, di pusat pendidikan dan latihan komando pasukan khusus di Batu Jajar. Saya, Mayor Infanteri Agus Resudin, Wadan Dutrik Ratpur, Rindampad, Dipanogoro. Kami, para pelatih, siswa dikjurbaif, telah menyiapkan para siswa untuk memonis standar menjadi prajurit Kopassus. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada prajurit yang terpilih untuk menjadi prajurit Kopassus. Semoga bisa menjadi prajurit Kopassus yang dapat dibanggakan, baik oleh satuan maupun almamater. Komando! Kami, siswa dikjurba dan dikjurtaif, indampad, Dipanogoro, mengucapkan terima kasih kepada tim Werfing Komando 107. Komando! Komando! Terima kasih telah menonton!